Halo semuanya, bagaimanakah cara agar bisa mengecek kepesertaan Bansos itu masih aktif atau tidak? Lalu bagaimanakah cara untuk mengecek ya Bansos PKH, BPNT, PBI, dan lain sebagainya itu sudah cair atau belum? Ada cara mudahnya Anda cukup menggunakan HP Anda dan Anda bisa secara online mengecek secara mandiri Karena tidak sedikit dari penerima Bansos, baik PKH, BPNT, PBI, dan lain sebagainya Yang juga menanyakan terkait status kepesertaan itu masih aktif atau tidak Karena yang bersangkutan pada pencarian PKH, juga pencarian BPNT pada tahun ini, itu Bansosnya masih belum cair Tidak hanya di tahun ini, bahkan di tahun 2021, baik PKH, BPNT, PBI, dan lain sebagainya itu tidak bisa cair Nah kira-kira cara ceknya bagaimana? Nah kita akan ulas pada video kita kali ini Seperti biasa, nanti informasinya mohon jangan di skip ya Agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah dan tidak berakibat kesalahpahaman Baik, silakan disimak informasi lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Senang sekali ya, saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua Masih di channel Youtube Bariska Vlog, playlist Info Bansos Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya membuat konten terkait pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya Karena tidak sedikit dari netizen yang menanyakan terkait status kepesertaan Bansosnya Jika saya balas secara, apa namanya, saya balas di komentar itu nanti khawatirnya cukup panjang dan juga bahkan tidak bisa dipahami ya Karena mungkin tulisan dengan lisan itu kadang juga berbeda maksud dan tujuannya Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab khusus terkait bagaimana cara cek kepesertaan Bansos itu masih aktif atau tidak Cara ceknya disini saya rangkum hanya ada dua Jadi ini rangkuman saya pribadi ya Jadi ada dua cara cek yang bisa dilakukan oleh penerima Bansos Baik PKH, BPNT, PPI, dan lain sebagainya Untuk mengecek ya apakah statusnya itu masih aktif atau tidak Dan apakah Bansosnya itu sudah cair atau tidak Cara yang pertama yang umum digunakan, yakni bisa mengakses link cekbansos.kemensos.go.id Untuk linknya bisa Anda lihat di bawah ini Atau Anda bisa klik tautan di kolom deskripsi ya Nanti saya akan sertakan linknya disana Disana Anda diminta untuk memasukkan alamat ya Baik provinsi, kabupaten, kejamatan, kelurahan, atau desa Berikutnya nama penerima Jadi nama penerima ini pastikan Anda masukkan nama sesuai pada KTP Atau nama pada kartu keluarga yang terupdate Jadi namanya silakan Anda masukkan nama yang terupdate disana Nama Anda, lalu Anda masukkan capca ya Atau kode yang ada di bawahnya nama itu Lalu Anda klik cari Dan disana nanti akan muncul ya Akan muncul nama Anda Dan disebelah kanan nanti ada beberapa kolom ya Baik keterangan dari PKH ya BPNT, berikutnya juga dengan PBI Jika disana tertulis PKH dan BPNT-nya tidak ya Itu berarti memang Bansos PKH-nya atau Bansos BPNT-nya itu Tidak cair pada pencairan tahap ini Dan disana ada keterangan misal masih proses bank Terakhir bulan apa ya Misal proses bank bulan November misalnya tahun 2021 Itu artinya terakhir Bansosnya itu cair di bulan November Pada Bansos yang dimaksud misal BPNT gitu ya Nah disana hanya bisa mengecek saja ya Terkait keterangan pencairan Jadi nanti disana kalau statusnya itu tidak ya Itu berarti Bansosnya itu tidak cair gitu ya Atau ada dua kemungkinan bisa jadi Bansos yang dimaksud Misal PKH-nya itu sudah tergraduasi ya Atau sudah tidak aktif lagi di dalam sistem Bansos PKH Seperti itu Namun apabila disana tertulis Tertulis sudah proses bank Atau mungkin sudah salur bulan Maret mungkin ya Itu artinya Bansosnya itu cair ya Itu adalah cara umum terkait cek Bansos Namun apabila anda masih belum menemukan jawabannya Terkait cek Bansos online itu Karena juga masih banyak sekali kelemahan disana Anda bisa menempuh cara yang kedua Untuk mengetahui apakah kepesertaan Bansos anda itu masih aktif atau tidak Cara yang kedua ya ini anda bisa berkonsultasi kepada SDM Ataupun kepada operator SIX Jadi pada cara yang kedua ini ada dua langkah yang bisa ditempuh Langkah yang pertama anda bisa berkonsultasi kepada pendamping Jika terkait Bansos PKH anda bisa berkonsultasi ke pendamping PKH anda Jika terkait Bansos BPNT anda bisa berkonsultasi ke pendamping BPNT Apabila pendamping mungkin tidak merespon ya Atau mungkin tidak mempunyai data yang lengkap Sehingga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada anda Anda bisa berkonsultasi yang ke langkah kedua ya Yakni kepada operator SIG-NG Nah di operator SIG-NG ini ada dua Yakni operator SIG-NG di desa Dan juga operator SIG-NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Apabila anda jauh-jauh ya Kesulitan untuk datang ke Dinas Sosial Anda langsung bisa berkonsultasi di operator SIG-NG Yang ada di desa atau pelurahan anda masing-masing Jadi misal anda ingin tahu status kepesertaan Bansos anda Anda bisa datang ke operator SIG-NG ya Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Di mana nanti tiap-tiap desa atau pelurahan Biasanya sudah ada operator yang membidangi masalah SIG-NG ini Anda bisa konsultasi di sana untuk mengecek data anda Jadi nanti di kantor desa atau pelurahan Nanti biasanya dimintai biodata ya Seperti nomor KTP ataupun nama pada KTP Nanti akan di input di dalam aplikasi SIG-NG Dan di sana nanti akan muncul ya Akan muncul keterangan terkait Apa namanya status kepesertaan Bansos Apakah di sana Bansosnya itu masih aktif atau tidak ya Apabila Bansosnya itu sudah tidak aktif ya Tidak aktif mungkin karena datanya tidak padan dan sebagainya Itu sebenarnya ada caranya ya Ada caranya yakni data pada sistem Bansos itu dihapus dulu Atau dibuat tidak layak dan nanti anda nanti akan diusulkan data baru Jadi nanti kalau ada mungkin nama pada KTP-nya Atau pada buku tabungannya yang tidak sama dengan nama pada sistem Bansos Nanti solusinya yakni minta tolong untuk dihapus dulu pada data Bansos Atau dibuat tidak layak Berikutnya nanti nama anda akan diusulkan baru lagi di data Apa namanya data Bansos Apabila anda memang masih layak untuk mendapatkan Bansos seperti itu ya Namun apabila di sana keterangannya sudah masih aktif ya Dan masih aktif datanya masih padan Namun Bansosnya masih belum bisa cair Itu bisa jadi kemarin ya Kemarin data anda masuk dalam data perbaikan Sehingga perlu waktu untuk perbaikan Dan kali ini datanya sudah valid Namun terlambat untuk proses pencairan Nah kalau terlambat proses pencairan itu biasanya Untuk pencairan ke depan itu masih ada kesempatan Bansosnya itu bisa cair seperti itu Jadi pada intinya ada dua cara yang bisa ditempuh Untuk mengetahui ya status kepesertaan Bansos anda Yang pertama yakni tadi itu ya anda bisa cek secara mandiri Di link cekbansos.kemensos Yang kedua yakni konsultasi kepada SDM atau ke operator Nah apabila di SDM ini masih belum bisa menjawab Atau mungkin SDM tidak punya datanya Anda bisa berkonsultasi ke operator SIKENG yang ada di desa atau di kelurahan ya Karena saat ini desa atau kelurahan itu punya hak ya Untuk pengusulan data baru juga bisa untuk penghapusan data Apabila ada penerima yang sudah dikategorikan mampu atau kaya Seperti itu Baiknya mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Apabila masih belum jelas Bisa anda konsultasikan di kolom komentar Nanti apabila saya sempat untuk merespon Ya saya akan coba meresponnya Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dan ucap Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya Saya Haris Durdiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!